Hari ini adalah hari anti korupsi, namun korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Meski berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara berhasil dibongkar, kenyataannya hal itu tidak membawa efek jerah. Ini terbukti dengan masih maraknya pejabat negara yang melakukan tindak pedana korupsi. Saudara, berikut ulasan rekan Jati Dharma terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena sebenarnya penanganan kasus korupsi di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain, nah belum lama ini Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi 2014. Kita lihat di grafis, ternyata negara yang paling bersih dari korupsi adalah Denmark. Disusul oleh negara Selandia baru, Finlandia, Sweden, Norwegia, dan juga Swiss. Sementara Singapura menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam 10 besar sebagai negara paling bersih dari korupsi dengan berada di urutan ke-7. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ternyata berada di peringkat ke-107 dengan skor 34. Nah, saudara, meskipun begitu, Indonesia sebetulnya mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita lihat dalam grafis tahun ini Indonesia meraih skor 34. Dan tentunya ini lebih baik dari dua tahun sebelumnya, di mana secara berturut-turut Indonesia pada tahun 2012 dan 2013 meraih skor 32. Ini berarti persepsi terhadap penegakan korupsi di Indonesia tahun ini mengalami kemajuan. Selama ini, saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu, intansi mana saja yang paling rawan korupsi? Nah, berdasarkan dari data KPK selama tahun 2014 ini, kasus korupsi paling banyak ditemukan di kementerian atau lembaga pemerintah, jadi mencapai 23 kasus. Di urutan kedua, ada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, yakni 13 kasus. Sementara di pemerintahan provinsi, ditemukan ada 11 kasus korupsi, dan menempatkan Pemprov ini berada di urutan ketiga paling rawan korupsi. Selanjutnya, adalah DPR dengan 2 kasus. Nah, berdasarkan jenis perkara korupsi, praktik penyuapan, ternyata masih mendominasi kasus-kasus korupsi. Selama tahun 2014, saudara, ada 16 kasus korupsi atau kasus penyuapan yang ditangani oleh KPK. Ini artinya, kasus penyuapan ternyata paling banyak dilakukan dalam praktik korupsi. Di urutan kedua, adalah pengadaan barang dan jasa dengan 13 kasus. Sementara tindak di dana pencucuan uang dan penghutan, masing-masing terjadi 5 kasus. Di urutan berikutnya adalah perizinan dengan 4 kasus. Nah, saudara, itulah gambaran pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2014. Semoga saja, pemerintahan baru Joko Widodo dan juga Yusuf Kalani bisa memberikan angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.